Tahun 2001, kilometer masih Rp152.000, kan? Turi ya, mana? Turi dong Mobil ini basisnya CK Oke Pengen di convert ke EVO kan jadi... Sayang aja, pulang-pulang sakit Tentu modal buat bangun mesin itu bisa balik duitnya cuman karena buat balas doang Terima kasih telah menonton! 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 waduh waduh banget ya agak jadi-jadi di php-in lu gua tapi lu dateng waktu itu yang pas gua buka cafe ya gua bilang, ayo hari ini aja ah bro, ngemuntur dulu gitu ya karena waktu itu apa sih? banyak yang harus di.. masih banyak banget PRnya mobil baru kapot harganya juga lumayan oke kan dapetnya kan ya lumayan menurut lu lumayan oke apa rugi sebenernya buat harga segitu dengan kondisi mobil waktu itu tuh termasuk lumayan mahal lumayan rugi, tapi maksudnya kalo dibilang rugi banget karena kondisi mobil gak terlalu busuk banget nah oke, kita gak usah nyebutin deh harganya berapa ya emang waktu itu pas dateng apa yang paling busuk di mobil ini? kaki-kaki sih, kenapa bunyi? udah gak ada yang bener udah bocor semua, udah bunyi terus long-terot aja semua udah kena pokoknya kaki-kaki udah paling parah mahal dong ya dapetnya gitu ya lumayan lah cukup kita yang tau harganya tapi sekarang ditawar dengan harganya yang 2 kali lipat iya 2 kali lipat tapi gak betul buat modifannya masih jauh ya jauh banget oke kita ngomongin modifannya dulu biar orang tidak mencari-cari modifannya lame ya di dalam ya lame sekali makanya kalo lagi jalan tidak pernah sepi ini suara apa sih? kayaknya mentok itu suara pelat ya? belakang gak ada mentok emang? tidak ada kelotak-kelotak apa ya? ada lah itu ada lah itu itu apa sih? roll apa sih? C-bar di belakang lumayan ngaruh karena itu kuat btw itu dari bang Ebi Ebi Santoso kita mulai dari luar dulu ya dari luar apa yang diubah pas mobil ini dateng? sampai sekarang di luar tuh yang pasti pertama tuh velg velg ya? iya velg tanah pindahan dari yang lalu-lalu GK5 iya jelas yang ada aja dulu dipakai dari GK5 velg sama band berarti ya? iya bener dua-duanya dipakai kesini tapi udah sempet ganti sih emang bawaannya apa sih waktu itu? Rp1 RT33 oh sekarang jadi ini velg apa sih? T37 oh bukan salah TW37 oke daripada dihujat mending langsung ngaku duluan ya? iya kita mah pecinta-pecinta TW karena? karena cuat iya tapi bohong sih sebenernya kalo sebenernya dia bisa bro beli yang ase bro tapi emang sayang aja gak sih? kayak yang di jalan gitu terus masalahnya yang ori aja masih bisa rusak gitu bisa peang jadi buat apa gitu ya menurut pribadi nilai masing-masing iya iya sesuai budget aja lah kalo ban pake apa? ban pake SX2 SX2 ya? oke lah karena emang konsepnya ini ke racing? ee ke racing look pengen ya? gak ada look ya cok ini kursi aja udah lepas udah racing lah ini racing look emang ngincer sekalian ngincer kan udah sering nyentul juga ini ya? ee belum lah baru baru sekali tahun ini besok tanggal 25 lanjut waktu itu main apa? time atau apa? time berapa dapetnya? ee mainnya di 17 menit tapi sayangnya nyebur karena? karena karena kelewatan negasnya iya sekarang kan kita ikutnya di time 17 terlalu cepat? ee bisa dibilang begitu itu range berapa itu range? 402 401 berarti 401 400 meter lah ya iya 401 meter dalam waktu 16 detik 16 enggak 16 detik 16 16 168 1608 iya oke lah itu sebelum perintilannya mesin ini dipindahin apa belum waktu itu? udah ya semuanya? udah jadi kayak gini tapi waktu itu masih belum ada spoiler spoiler oh iya dari depan ada spoiler juga yang ditambah ya? yang di luar ada spoiler ada clip di depan ada size skirt sama add-on di belakang nah itu dia itu semua ubahan tambahan aslinya botak? itu tambahan aslinya botak oh karena saya tidak suka yang botak lampu ada main nggak? di depan belakang? lampu di depan ganti LED depan ganti LED pakai apa? brand apa? ee brandnya nggak tahu ya beli yang murah-murah aja lah yang penting putih oke nah depan ganti LED belakangnya nggak? belakang nggak tapi cuma lampu sen sama lampu mundur aja diganti super bright hmmm super bright sama di depan tambah mini pro G hmmm itu buat ngedim-ngedim ya? ngedim-ngedim lucu ya? iya ngedim-ngedim aja dari luar ada yang diubah lagi nggak? dari luar dari luar dari luar jadi terang lah jadi keluar warnanya hmmm mobilnya boros jadi males pakai seboros apa? iya 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 teman-teman juga pada bilang lenser itu nggak seirit yang kita kira kan? oh benar berapa? seboros berapa sih? 1 banding berapa lah gitu? oh dalam perkiraan ya? hmmm kan karena disini nggak ada indikatornya kalau misalkan perkiraan dari ngitung isi bensin sampai kemananya hmmm 1 banding 6 lah 1 banding 6 1 banding 7 tapi keseringan kalau kaki nggak semola ya 1 banding 6 1 banding 5 malah serial sih bro iya gitulah ya masalahnya PP Tanggerang doang nih dari Bekasi ke Tanggerang itu karena main lah kan temen banyak ya di situ ya main cuman main kesana aja itu bolak balik PP 350 ribu bensin gokil PP 350 ribu iya itu belum ada hotel lagi kenapa? kenapa jaslu waktu itu dijual sih? penasaran? gue bener-bener penasaran jas ya? jas di jas kan maksudnya jas itu udah lumayan terkenal lah namanya kan Baby Paul gitu kan iya kenapa akhirnya harus berhenti? karena kembali lagi kepada cuan nah cuan kita kalah semua dengan cuan apa? ada yang nawar? iya iya harganya lebih oke oke lah dan sekarang tetep nyesel gak jual kenapa? karena harganya ternyata lebih tinggi dari itu nanti gak cuan nanti? tuh cuan karena dari beli oh maksudnya untuk harga pasaran harusnya bisa lebih tinggi iya jadi pas beli itu harga rendah nih terus pas pas dijual harga lumayan tinggi lebih tinggi dari harga beli lebih tinggi dari harga beli dan sekarang ternyata lebih tinggi lagi kan setelah isi benson isinya pertahabu cok dapetnya 6,8 liter 8,8 liter yaudah lah ini lumayan lah ya listnya yang tadinya krum cuma diwarnai hitam aja sih tadi kan warna krum terus dirubah jadi hitam aja oke terus abis itu berarti tinggal bahas mesin ya? iya mesin mesin diapain aja nih? rame kan kalau kita lihat waduh mesin kayaknya standar aja deh ah lah bisa dilihat cuma kotor doang kayak gitu oke gak pernah terawat open filter ya? open filter terus apa lagi? gua gak ngerti nih banyak perkabelan open filter itu kabel-kabel yang tidak kepakai itu ningkatin HP gak? oh tidak mengurangi HP gini masa sih? iya kalau di mesin tuh cuma open filter terus masuk ke kenal pot kenal pot full dari depan sampai belakang pake brand apa aja? satu brand semua? YX House nah itu iya mas Yoyo tolong di sponsor hahaha kalau misalnya ditanya lu boleh gak ride mobil lu sendiri? jadi 1 sampai 10 lu kasih berapa? buat sekarang 1 sampai 10 kasih nilai dong masih 7 setengah lah 7 setengah? iya 2 setengahnya kemana? 2 setengahnya masih belum jadi kenapa belum jadi? nah lu mampus lu belum jadi karena tidak ada cuan next projectnya apa sih? di bagian otaknya lah mesin? iya jantungnya jantungnya ya dari dalem? dari dalem stiker jangan ya hahaha 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 stiker itu Syah Auto Shop tolong di di sponsor juga ada Syah Auto Shop dan gak ada kayaknya gak ada lagi ya? iya jepang-jepang nama mobilnya lah baby pao hahaha sumpah itu yang belakang baby pao namanya hahaha head unit aslinya apa enggak dong? udah enggak tapi ini pas beli mobil udah dapet oh ini merk apa sih? DHD gisi-gisi AC aja aduh berapa sih? gisi-gisi AC nya semua 1,3 anjur mahal banget re-track nya masih nyala gak? enggak ada re-track eh bukan re-track apa? electric mirror enggak masih nyala gak? udah mati? enggak terus ada OBD di situ ya iya itu pindahan dari dulu mobil panda dari baby pao x-real oh bukan dari baby pao ya? bukan panda oh dari x-real banyak ya dari mobilnya ya? eh akan ganti-ganti ya ini rally art nya? tempelan? ini? dari ini oh beli personalnya? gini dapet itu oh dapet tempelan rally art nya ini ya? iya gokil lampu? eh lampu apa? jam emang ada di sini ya? udah aslinya hahaha kita tanyain semuanya iya steer 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 pakai OMT oh di aduh kita bukan gimana-gimana ya yang nyaman dipakai lah betul KW1 siap tapi KW1 berarti harganya juga lumayan mas ya cukup lah oke belakang kenapa kursinya dilepas? eh pertama eh ini mobil bobotnya yang sangatlah berat karena kursinya emang? eh iya itu mencoba untuk mengentengkan saja oh ngurangin weight gradation lah ya iya dari kursi terutama yang paling penting iya yang bisa sih itu gak ada lagi kaca film? kenapa? gak dipasang sih? iya kaca film panas nih pak buat kaca film karena di DM abis? bukan apa tuh? tadinya udah pakai yang 20% oke terus? tapi masih panas mending gak usah sekalian iya jadi ya udah lah sekalian lah gak ada guna juga hahaha iya 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 daripada efek ini gak usah sekalian ya bener tadi guys boleh nanti next project yang mau pasang kursi segala kayaknya oke ya iya lah boleh lah berbatan dalamnya tapi 2 meternya udah diganti lampunya ya lampunya aja mati? aslinya mati atau enggak? oh enggak aslinya warna hijau kuning kuning oh ya khas mobil jaman tahun segitu kuning ya iya 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 jadi diganti ya di refresh aja lah itu kilometernya asli asli dong 152 ribu bener kenapa? tahun segini? tahun 2001 kilometer masih 152 ribu kan buri ya buri dong makanya kalau dibilang rugi-rugi banget sih enggak ya enggak mesin mah sehat paling cuman kayak waktu itu ganti-ganti paking-pakingnya aja refresh doang siapa yang inspirasi lo untuk bari jazz akhirnya aku ini mixer CK4 gitu om 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 siapa? mana saya tahu nih om siapa nih? om saya sendiri oke kenapa tuh? dia dulu punya laser laser CB tapi yang yang lebih lucu lah dari modelnya iya di bawahnya ini nah dari situ laser kayaknya enak deh terus karena pecinta Mitsubishi oke dan pecinta Evo oke walaupun gak dapet Evo oke jadi setidaknya ada basisnya dulu nah nanti pelan-pelan diubah hmm ya tapi impiannya satu tuh sebenernya enggak bukan mobil ini mau di convert ke Evo sih enggak bukan karena enggak mau mau tapi eh pertamanya awalnya karena karena mobil ini basisnya CK oke pengen di convert ke Evo kan jadi sayang aja menurut saya sendiri oke ya mendingan kenapa kenapa enggak coba karena kan kebanyakan CK tuh di convert ke Evo kan hmm orang beli CK untuk di convert iya di convert kenapa enggak coba beda dari yang lain gitu yaudah gue CK aja tetap di CK tapi kayak kaki-kaki nanti nantinya hmm kepenginannya tuh nantinya tuh berubah semua ke Evo tapi body tetap di CK mesin eh hahaha ya gitu lah udah gitu ya tapi tetap mau bodynya yaudah bentuk CK aja gitu ya bener bener banget jauh paling jauh jauhnya kemana ya kemana ke Bandung kayaknya deh ke Bandung ya ke Bandung doang hmm ini kan setelang kayak gini gak setelang kayak gini ini kayaknya waktu itu lu pernah deh lebih jauh dari Bandung deh lo bilang gue gue lagi di ini bro eh pernah ya lebih jauh oh enggak deh Bandung nih Bandung Bandung ya gak pernah jauh-jauh nih mobil pinggang sakit enggak ah nyaman lah menurut lu sakit ini ya eh enggak sih eh tapi kasian kemarin sodara jadi lagian tuh gak bisa beruk juga di belakang enggak dia di sebelah gue oh berdua gitu ya berdua jadi kita berdua ke Bandung hmm dan kasian kenapa tuh karena pulang-pulang sakit kenapa masuk angin oke plus sakit pinggang eh tapi iya deh lama-lama rasanya kayak ditampuk ditampuk gitu belakangnya ya iya makanya oke 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 done cerita paling gak bisa dilupain sama mobil ini sama mobil ini iya selama belum setahun ini ya gak bisa dilupain iya belum ada sih belum ada belum ada kenangan yang manis di mobil ini sekarang untuk track day itu gak manis bener masih kurang masih kurang puas ya pas track day kemarin karena nyeburnya itu hmm maybe kalau misalkan itu menang itu bisa menjadi kenangan manis iya tapi ternyata malah nyebur ya iya sayang oke oke gue tau tuh kata-kata baru berarti jadi kalau misalnya harusnya buat time 17 lo dapet 16 tuh berarti nyebur sebutnya ya iya pokoknya sampai depannya tuh nyentuh 16 mau 16.9 mau 16.9 mau 16.9,99 tuh kalau jadi udah gak ada angka 17 ya udah pasti nyebur hmm setelah dapet 17 itu apa sih dapet ini ya hmm piagam gitu ya iya ada pialanya sama ada cuan sebenernya cuan itu juga cuman balikin modal hitungannya hmm jadi kita cuman ngincer pengalamannya aja hmm iya modal belum tentu modal buat bangun mesin itu bisa balik duitnya cuman karena buat balas gue enggak apa mobil impian lu bro kalau gak ada mobil ini gitu mobil impian gue hmm gak 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 susah-susah lah ya apa tuh tetep di basis yang sama oke pengennya sih sebenernya evo 8 dan kalau ditanya bro ngapain lu lu mau di mobil eh bompong gitu aduh udah lama tuh pertanyaan gak keluar tuh kayak gitu ya gimana gimana eee susah ya kalau udah hobi oke udah balik lagi ke hobi sih ya kan setiap orang tuh hobi pasti beda-beda gitu iya jadi emang karena fashion-nya hobinya sukanya tuh disitu di mobil jadi akhirnya duitnya abis di mobil aja ya bener jadi duitnya sebenernya gak kemana-mana tapi ada di mobil sebenernya ini mobil gak ada yang perlu di rawat kayak ekstra gitu ini mobil dari basisnya itu udah udah kuat gitu gak harus ada yang di wah ini nih harus sering-sering diganti nih gak gak perlu ada ketakutan gitu ya enaknya gitu Mitsubishi tuh udah pikirin dari awal gak buat nyusahin konsumen padahal gak gak gini-gini-gini mobil ini kan sebenernya lumayan rare ya ya termain loh udah bilang karena udah banyak yang busuk ya jadi dan barunya udah gak ada menurut lu untuk lu yang dari Jazz pindah ke CK4 gitu spare part-nya termasuk susah atau enggak? oh enggak kalau buat Mitsubishi Lancer gitu CK4 CB terus ya ya itu lah kayak saya dia gitu masih terbilang aman mah ini itu aja kali ya how to treat kali ini kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe kalau kalian penasaran sama mobil ini bisa langsung ke B apa sih lens BBPOW CK4 CK4 dot CK4 siap ter ada di sepanjang video di kiri bawah dan itu aja how to treat kali ini kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya thank you terus lagi lah bye 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 sub indo by broth3rmax